Berhasil gemparkan panggung persepak bolaan dunia, aksi dari timnas bocil-bocil ini telah membuktikan kalau sepak bola Indonesia bisa menyaingi negara-negara besar. Dari daftar negara kontestan tahun ini, Eropa adalah benua yang wakilnya paling banyak, yakni 14 negara. Namun, hal itu tidak membuat mental para pemain timnas U12 bergetar, bahkan mereka lebih giat berlatih untuk bisa mengalahkan sekelas Eropa. Dan kini, dari hasil latihan tersebut membuat timnas Indonesia U12 bisa mengalahkan Brazil yang sangat diunggulkan untuk bisa mengalahkan Indonesia, akhirnya menangis di akhir laga. Menghadapi Brazil, bocil Indonesia harus memainkan strategi pressing yang sangat ketat dan gencar melakukan serangan kepertahanan Brazil. Timnas Indonesia U12 akhirnya bisa menaklukkan Brazil dengan skor akhir 2-0. Hasil ini secara otomatis meloloskan mereka melaju ke babak selanjutnya dan akan berhadapan dengan Jerman di semifinal. Sebelumnya, timnas U12 bermain sangat apik di penyisihan grup. Timnas U12 tidak pernah terkalahkan di penyisihan grup. Padahal, timnas U12 masuk ke dalam grup neraka yang berhadapan dengan Spanyol, Italia dan Argentina. Dari hasil latihan yang sangat keras. Terima kasih telah menonton!